Hai Assalamualaikum Laskarang Harit beras-beras dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya dokterewana Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskarang Harit udah satu tahun lebih loh ini spesial ini mbak ya jadi kita bersama istrinya Mas Yudi ya dari selalu rutin memberikan terapi treatment pospartus sehingga targetnya calving interval atau jarak melahirkannya itu tidak lebih dari satu tahun Laskarang Harit atau mentok 14 bulan lah itu bisa ditoleransi nah hari ini kita akan membahas riwayat dia sakit LSD dalam posisi bunting dan Alhamdulillah hidup apa saja yang dilakukan dan itu juga akan kita singgung sedikit karena sapi itu dulu sempat rusak sekali ya terus akhirnya bisa pulih seperti itu dan sudah bunting kedua setelah dia mengalami kerusakan tulang sekarang hari jadi disini cocok buat jenengan yang menemukan kendala dalam mengembuhkan sapi betina sulit bunting dan lain-lain siap kita awali jadi sapi Indo ini sekian bulan yang lalu dikeluhkan ada bentol-bentol ya waktu masih sakit musimnya wabah lsd atau lumpi skin disease lalu saya melakukan pemeriksaan perektal waktu itu saya rogoh dan ternyata sapi ini bunting plus minus enam on the way tujuh bulan Laskarang Harit sehingga saya bilang mbak ini bunting maka kita akan melakukan terapi yang aman untuk induk dan kebuntingannya dan alhamdulillah kemarin sudah melahirkan betina dan dulu straunya adalah strau brahman jadi anaknya lahir cowantik ini Laskarang Harit nah ini ya siap kita lanjutkan jadi Laskarang Harit kebetulan beberapa hari yang lalu punyaan kajiatib itu juga pasca LSD melahirkan aman sehat anak hidup dan jantan kalau disini di tempatnya Mas Yudi pasca LSD melahirkan betina dan aman alhamdulillah nah yang menjadi catatan adalah ketika induk mengalami LSD maka pastikan izinkan dan bahkan sarankan dokter untuk memeriksa dulu kebuntingannya agar ketika dia bunting obat yang diberikan ke induk sapi itu adalah obat yang memang dipilih dan aman untuk kebuntingan karena LSD apalagi PMK itu sendiri demamnya itu memiliki potensi keguguran jadi di sisi lain harus segera diturunkan demamnya harus segera diobati lah kalau misalkan tim dokter atau mantri ini tahu bahwa si sapi ini bunting maka obat yang dipilih analgesiknya antipiretiknya itu adalah obat yang memang aman antibiotik yang diberikan adalah antibiotik yang memang aman untuk kebuntingan Laskarangarit jadi yang pertama begitu terdeteksi LSD segera induk betina dokter datang sarankan Pak dokter dengan penyaksa dulu takutnya bunting kalau memang sudah ada riwayat dikawinkan gitu ya mbak ya oke lalu Laskarangarit yang kedua untuk biar tidak disuntik berulang maka kita perlu memulihkan karena sifatnya dari penyakit virus itu adalah self limiting dia akan sembuh dengan sendirinya obat yang diberikan dokter hanya mengurangi gejala agar sapi tidak ambruk sapi tidak kembung sapi tidak demam terlalu tinggi dan tidak keguguran jadi pasca injeksi owner kalau disini diberikan air gula air gula merah air gula merah seberapa banyak mbak itu satu hari dua kali pagi sama sore yang besar itu dok oh sekali minum dua biji nah disinilah sekarang ada mungkin ini pengalaman yang bisa dicontoh di gandangnya Mas Yudi seekor Indo ini pagi diberi dua gelondong ya yang ukuran segini ya Pak ya yang ukuran besar itu gula merah lalu sore juga diberikan gula merah alhasil anak Alhamdulillah dia lahir dengan sehat waktu biar lincah ya mbak ya sangat lincah ya sangat lincah yang kedua BCS Indo dia terjaga oke jadi pereksakan dulu agar dokter memberikan terapi yang aman yang ke selanjutnya diberikan air gula pagi dan sore dan nggak pelit ya tidak seberapa lama diberikan air gula itu Masya Allah dua bulan lah sekarang ngarit oh jadi waktu itu betul waktu itu sapi ini dia ada pembengkakan memang LSD itu yang gejala paling parah adalah ada ada kerusakan di atasnya teracak kaki sama di leher ada pembengkakan dan alhamdulillah pengobatan seperti itu bisa sembuh lalu sekarang ngarit yang paling penting adalah jangan lupa nutrisi tetap pakai hijauan comboran bekatul ampas tempe ampas tahu jadi selain hijauan air gula diberikan juga ampas tempe dan ampas tahu mineral juga diberikan mineral juga diberikan sehingga produksi susunya Masya Allah mangkah-mangkah nah sekarang ngarit hari ini saya disini tujuannya untuk mentreatment pospartus agar si sapi ini diupayakan dia terhindar dari infeksi rahim sehingga tujuan dari treatment pospartus adalah memastikan bahwa proses involusi uterus atau kembalinya ukuran dan fungsi uterus rahim dari ukuran dan fungsi kebuntingan menuju ukuran dan fungsi tidak bunting itu dipercepat dan diantisipasi dari infeksi bakteri sehingga kalau dia pulihnya cepat si rahim ini tidak ada infeksi bakteri maka 45-50 hari itu dia sudah birahi pertama dan selalu kita anjurkan setelah birahi pertama dibiarkan dulu baru dibirahi kedua baru dilakukan kawin suntik jadi jangan lupa tiga faktor keberhasilan dari breeding secara gambaran umum yang pertama adalah hindari antisipasi cegah rahimnya mengalami infeksi karena kalau infeksi sudah susah yang kedua perbaikan atau perhatikan nutrisi karena sapi yang kurus itu akan sulit birahi tapi dengan catatan sapi kegemukan pun bisa birahi tetapi akan lebih sulit untuk bunting dan yang ketiga jangan lupa konsep rezeki itu ada perbanyak amal tidak boleh sombong dan tidak boleh yang tidak boleh yang buruk-buruk lah Laskar Ngarit jadi siap karena hidup adalah menanam dan kita akan menuai apa yang kita tanam siap Laskar Ngarit jangan lupa please like subscribe komen dan bantu share video ini supaya Laskar Ngarit di Indonesia bisa mendapatkan informasi tambahan pengalaman dari kami di Kabupaten Banyuwangi lemah telas Bustia Lasing Balas sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang ada berhasil berhasil tetap semangat